hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang service bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi tentang cara download installer iso Windows 11 di situs resminya ya langsung saja ke tutorialnya yang pertama silahkan temen-temen konekkan internetnya terlebih dahulu untuk apa Mas untuk download lalu temen-temen silahkan buka browsernya buka Google Chrome aja ya bukan nanti disini temen-temen yang pertama tulis media creation tool Windows 11 ya tulis sesuai seperti video seperti ini ya lalu enter nah disini temen-temen silahkan pilih yang paling atas ya pilih yang paling atas kita memerlukan aplikasi ini media creation tool Windows 11 aplikasi pendownload installer di website resmi kayak gitu ya jadi temen-temen jangan perlu takut salah download atau takut ada virus enggak ya ini tuh aman oke nanti akan tampil seperti ini temen-temen nah disini temen-temen Scroll sedikit lalu klik klik download now ya tapi jangan yang atas ya kita download yang ini create Windows 11 download now nanti kita akan download aplikasi yang ini ya media creation tool Windows 11 aplikasi ini sudah sudah kita download silahkan di close dulu ya Google Chrome nya juga di close ya kita cari file yang tadi kita download dimana disini ya adanya nah di program ya Nah yang ini ya bukan yang atas kalau yang atas Windows 10 ini kita hapus dulu nah kita memakai ini aplikasi media creation tool Windows 11 tinggal diklik di kanan lalu run administrator nanti akan ada pilihan yes no silahkan pilih yes saja silahkan pilih saja nanti disini temen-temen tunggu loading sekisaran semenit lah satu menitnya di di close aja explorer nya disini tunggu saja nah emang seperti ini Mas Iya seperti ini kayak gini Hai dia lagi mencari link download Windows 11 iso ya iso installer Windows 11 nanti akan muncul seperti ini temen-temen silahkan setuju aja ya nanti kita nunggu lagi sekisaran 30 detik ini nunggu paling lama satu menit lah ya ditunggu saja sambil ngopi Iya harus sambil ngopi sambil ngeteh boleh Mas boleh sambil tidur jangan nanti ketiduran kalau sambil tidur Hai sebentar gue ini ya nanti akan ada tampilan baru seperti ini temen-temen bisa pilih bahasa checklistnya dihilangkan dulu ya pilih bahasa tapi untuk saran sih saya sarankan pilih bahasa United aja ya Hai pilih bahasa United aja selanjutnya next lalu temen-temen pilih iso file ya kita akan menurut iso mentahan installer Windows lalu klik next lagi selanjutnya temen-temen arahkan mau disimpan dimana nah kita simpan dimusik saja ya yang belum ada datanya biar gampang dan ini kita beri nama Windows 11 Hai kenapa Mas diberi nama Windows 11 kan mau download Windows 11 hehehe Oke selanjutnya klik oven ya eh klik oven klik download nanti proses downloadnya akan berjalan akan berlangsung seperti ini ini lama lama Mas lama lama berapa lama Mas jadi tergantung kecepatan internetnya juga kalau misalkan internet cepat paling cepatnya itu satu jam tapi kalau misalkan internetnya lama ya bisa nyampe empat jam ya jadi di sini itu temen-temen bisa bisa santai-santai dulu aja dibiarin aja enggak apa-apa yang penting jangan kehabisan baterai atau misalkan temen-temen mau ke pasar dulu boleh mau sholat dulu bagus mau ngaji ngaji dulu Wow mantap mau jikir dulu Wow ya amazing ya Hai atau kalau misalkan mau makan dulu ya sambil makan enak sambil ngemil sambil ngopi boleh-boleh saya juga ini lagi ngerekam sambil ngopi teman-teman cuma ini ini apa kelihatan videonya kelihatan cepat karena saya percepat agar durasinya enggak terlalu panjang juga ya kayak gitu Hai untuk temen-temen nih yang lagi mempraktekan tutorial ini yang sabar ya yang sabar yang santai slow saja kalau misalkan ada yang belum paham ditanyakan lagi di kolom komentar ya Mas belum belum paham gitu beda disininya atau ini error gitu ditanyakan aja biasanya saya langsung balas ataupun saya lama balas biasanya saya lagi kerja karena saya akan posisi lagi nyerpiz juga Hai begitu apalagi kalau misalkan nyerpiznya ditunggu ya nggak bisa pegang handphone begitu Hai apa mas bedanya Windows 11-10 beda tampilan kalau fungsi kegunaannya mas sama saja tampilannya lebih bagus Windows 11 ya lebih full HD lebih semut lebih jernih gitu lebih rapih makanya saya suka sama Windows 11 ini kayak gitu cuma kalau misalkan temen-temen mau coba-coba gitu ya silahkan dicoba Hai coba-coba aja enggak apa-apa Hai karena error masalah sistem itu bisa diakalin kecuali rusak masalah mesin itu mah nggak bisa diakalin harus bawa ke tukang servis tukang servis yang ngakalinnya kayak gitu beda tampilan berat-berat enggak masuk Windows 11 sama saja lah ukurannya juga 4GB ini kita download 4GB Windows 10 sama 4GB Hai kayak gitu tapi Windows 11 masih ada kekurangan ya masih banyak bagai gitu Hai cuma kan pihak Microsoft nanti mungkin di kemudian hari akan ini apa akan ada update-an gitu kan memperbaiki sistem kayak gitu teman-teman tampilan pun akan lebih berbeda jadi kalau misalkan enggak biasa makan Wah kok gini saya enggak tahu ini kemana ini gitu akan berbeda ya cuman kan kalau misalkan ada istilah bisa karena terbiasa Iya emang kayak gitu Hai saya juga akan jadi teknisi bukan karena sekolah atau toko kursus saya saya lulusan Madara Sali ya tapi jadi teknisi karena terbiasa gitu selama 8 tahun saya sudah kerja di toko laptop nyerpis karena ingin tahu ingin bisa gitu ingin belajar ya makanya selama 8 tahun itu Alhamdulillah punya ilmu makanya saya dibagi-bagiin ke YouTube upload ya biar ilmunya menyebar biar biar enggak mentol biar kalau misalkan saya lupa saya bisa lihat sendiri itu buat pribadi Hai atau misalkan bermanfaat untuk teman-teman itu saya lebih senang ya Hai atau bisa juga saya upload video di YouTube kan bisa untuk sampingan juga ini untuk downloadnya sudah selesai teman-teman nanti akan ada progress seperti ini ya ini enggak papa emang normal seperti ini bukan berarti bukan berarti ini download ulang enggak ya kalau downloadnya tadi sudah selesai Hai emang seperti ini kalau tadi kan proses downloading kalau sekarang creating kayak gitu enggak apa-apa ini memang enggak bakal lama ditunggu saja paling lama juga 10 menit kayak gitu ya Hai kok cepet Mas di video Maya saya percepat ini saya percepat aslinya lama saya nunggu ini lama Hai lama tadi sore soalnya ya saya udah mandi dulu udah makan dulu udah sholat dulu ini belum selesai Hai aduh nah ini sudah selesai teman-teman ya nanti teman-teman tinggal klik finish aja lalu tunggu Hai setup is cleaning ya ditunggu saja lalu kita cek Apakah udah ada di folder musik ya apa belum nah ternyata udah ada teman-teman dan ini ukurannya 4GB ya sudah nih kita punya installer nah ini cara download cara download installer seperti itu ya cara ngeburinya gimana cara ngeburinya silahkan teman-teman cek di deskripsi ya cara ngeburning ke flashdisk sudah saya siapkan link di deskripsi Oke teman-teman semoga paham ya terima kasih sudah hadir sudah menonton ya eh kurang lebihnya mohon dimaaf ya cara berbicaranya kurang wow itu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai